Shalom, agar dunia tahu, bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Dalam Injil Yohanes, bab 17 ayat 20 sampai dengan 26 hari ini, Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya menjadi satu. Tuhan Yesus berkomunikasi dan berdoa kepada Bapaknya, bukan hanya untuk murid-muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia, tetapi juga berdoa bagi semua orang yang mengikutinya. Setiap orang yang percaya kepadanya, sebagai buah pemberitaan sabda Tuhan yang disampaikan oleh para muridnya. Kerinduan Tuhan Yesus yang paling dalam adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya dipersatukan di dalam Bapak dan Putra. Persatuan ini sangat penting, disinilah identitas pengikut Kristus, menjadi sempurna dan utuh, karena adanya kesatuan. Dan kesatuan ini dapat terjadi, tidak lain adalah karena adanya ikatan kasih dan komunikasi, antara Bapak yang memutus Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus yang memutus para muridnya. Inilah ciri hidup kita sebagai orang-orang Kristiani. Keutamaan Kristiani terletak pada kedalaman kasih Allah Bapak kepada manusia melalui kasih Tuhan Yesus Sang Putra. Dan kasih itu memuncak dalam pengorbanan diri Tuhan Yesus sehabis-habisnya demi kasihnya kepada manusia. Di mana ada kerukunan, komunikasi dan persatuan, disitu ada kasih. Kasih Allah itu pula lah yang menjadi tanda Tuhan Yesus berasal dari Bapak, dan dia mengalirkan kasih Bapak kepada setiap orang yang ingin diselamatkan. Orang yang dapat membaca kasih Allah tersebut akan percaya, bahwa Bapak mengutus Tuhan Yesus Putranya ke tengah-tengah dunia. Dan orang yang mengasihi Allah, akan dapat mengasihi sesamanya manusia. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, bangkitkan dalam diriku semangat belajar, mendengar, merenung dan berbicara kepadamu. Amin. Salam Kasih, RHPE Channel